Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama kami wali kelas 6 Pada video pembelajaran tematik Kita awali pembelajaran hari ini dengan bersama-sama baca laporan basmala Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walhafiyat Dasmari dan buah alinya Dan terhindar dari virus corona Baik Untuk hari ini pembelajaran kita adalah Dematik Kenapa Fokus pada pembelajaran PKN Yaitu tentang Pancasila Dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya Istilah Pancasila Sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit Yaitu ada di kitab Suta Somal Karangan Ikutan Tuhan Istilah Pancasila sendiri Berasal dari bahasa Sang-Sangsa Pantra Yaitu Panca dan Sila Panca artinya lima Dan Sila artinya dasar Berarti Pancasila adalah lima dasar dalam bernegara Pembentukan BPUPKI dan Usulan Dasar Negara Pada tanggal 7 September 1944 Pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia Untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia Perlu ditentukan dasar negara terlebih dahulu Karena itulah Jepang membentuk suatu badan Yang mengatur persiapan kemerdekaan Indonesia Yang bertujuan membahas hal-hal Yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia Termasuk menentukan dasar negara Badan tersebut bernama BPUPKI Atau singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo di Ningrat Di sidang pertama BPUPKI Selama 4 hari Yaitu pada tanggal 29 Mei Sampai dengan 1 Juni 1945 Ada 33 pembicara Dengan pembahasan mengenai dasar negara Ada pun tokoh-tokoh yang menyumbangkan pingkiran tentang dasar negara Yang pertama adalah Muhammad Yamin Mengusulkan gagasan tertulis naskah rancangan undang-undang dasar Yang tertuang rumusan lima dasar Yang pertama ketuhanan yang maha esa Yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia Yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Yang kedua Mr. Supomo Mr. Supomo mengusulkan dasar negara Yang pertama paham persatuan Yang kedua perhubungan negara dan agama Yang ketiga sistem badan permusyawaratan Yang keempat sosialisasi negara Yang kelima hubungan antarabangsa yang bersifat Asia Timur Raya Yang ketiga Insinyur Soekarno Insinyur Soekarno mengusulkan lima dasar negara yang dinamakan Pancasila Yang pertama kebangsaan Indonesia Yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan Yang ketiga mufakat atau demokrasi Yang keempat kesejahteraan sosial Yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan Untuk mengantisipasi perbedaan pendapat mengenai usulan dasar negara Maka dibentuklah panitia yang beraguntakan sembilan orang Yang pertama Insinyur Soekarno Yang kedua Dr. Andes Muhammad Hatta Yang ketiga Mr. Muhammad Yamin Yang keempat A.A. Maramis Yang kelima Ahmad Subarzo Yang keenam Abi Kusno Yang ketujuh Abdul Kahar Musyakir Yang kedelapan Wahid Hasim Yang kesembilan Kiai Haji Agus Salim Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan menghasilkan rumusan dasar negara yang lebih dikenal sebagai piagam Jakarta Yang berisikan Yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemuluk-pemuluknya Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab Yang ketiga persatuan Indonesia Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Tetapi karena adanya protes dari kalangan tertentu khususnya di Indonesia bagian timur Maka demi persatuan dan kesatuan Sila pertama dalam piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang maha esa Hingga kemudian rumusan Pancasila versi 18 Agustus 1945 Itu menjadi seperti yang dikenal saat ini Yaitu Satu ketuhanan yang maha esa Kedua kemanusiaan yang adil dan beradab Yang ketiga persatuan Indonesia Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sila pertama ketuhanan yang maha esa Nilai yang terkandung di dalamnya Percaya akan adanya Tuhan yang maha esa Serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya Sesuai dengan kepercayaan masing-masing Saling menghormati pemeluk agama lain Memiliki toleransi antarumat beragama Tidak memaksakan kehendak antarumat beragama Dan tidak mencemooh atau menjelekkan kepercayaan orang lain Sila yang kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Ada pun nilai yang terkandung di dalamnya adalah Semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum Agama, masyarakat, dan lainnya Tidak ada perbedaan antara ras satu dengan yang lainnya Antara sama rakyat Indonesia Sikap tanggang rasa dan saling tolong menolong harus ditamakan Nilai kemanusiaan antara rakyat Indonesia harus dijunjung tinggi Dan saling menghargai pendapat orang lain Sila ketiga Persatuan Indonesia Ada pun nilai yang terkandung di dalamnya adalah Menggunakan bahasa persatuan Indonesia antar daerah Memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia Cinta kepada tanah air Indonesia Mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi Berjiwa patriotisme dimanapun berada Sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Ada pun nilai yang terkandung di dalamnya adalah Pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana Kekeluargaan harus diutamakan Kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat Kebijaksanaan dalam mengambil solusi Keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah Sampai mencapai kesepakatan bersama Dan tidak memaksakan kehendak orang lain Sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ada pun nilai yang terkandung di dalamnya Adalah Perlaku yang adil harus diterapkan baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik Hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati Perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia Tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur Dan mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia Nah itu dia pembelajaran kita pada pagi hari ini Tentang Pancasila dan nilai-nilai yang berkandung di dalamnya Semoga bisa bermanfaat Dan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih telah menyaksikan video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax